Intro Beberapa hari setelah dilantik menjadi pejabat gubernur Jawa Barat, Muhammad Iryawan mengunjungi Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majolengka. Peninjauan pejabat gubernur Jawa Barat bersama rombongan tersebut untuk melihat langsung sejumlah fasilitas penunjang yang ada di bandara untuk pemberangkatan haji tahun ini. Mantan Kapolda Jawa Barat ini menemukan masih belum siap dan belum memadainya untuk pelaksanaan pemberangkatan haji tahun ini. Di antaranya keimigrasian dan tempat penampungan jemaah haji. Dibangunnya BIJB menurutnya dikarenakan volume penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dan Hussein sastra negara yang selalu over kapasitas sehingga pemerintah membangun bandara ini. Untuk memastikan bagaimana perkembangan atau percepatan yang ada di sini sehingga nantinya sesuai dengan harapan Pak Presiden untuk bisa segera dipakai baik itu jalur-jalur domestik maupun nanti internasional. Ada beberapa yang memang belum tuntas tapi insya Allah laporan dari pejabat berwenang di sini untuk bisa segera menyelesaikan. Hal lain tentunya sesuai dengan harapan Presiden bahwa di sini harus bisa dipakai untuk pemberangkatan haji. Ini yang akan saya diskusikan bersama karena memerlukan beberapa percepatan baik itu koordinasi antara imigrasi, kemudian agama, dan lain sebagainya. Dari Majolengka, Jawa Barat at Waris Pendi, Trubata TV Salam Trubata!